Calon Presiden nomor urut satu sekaligus Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan menanggapi pembahasan panja RUU DKJ yang salah satu poinnya Ketua Dewan Kawasan Aglomerasi Daerah Khusus Jakarta ditunjuk oleh Presiden. Menurut Anies, fokus utama bukan terkait siapa yang ditugaskan dan siapa yang menunjuk, tetapi bagaimana RUU DKJ dapat menjawab berbagai persoalan di Jakarta. RUU ini disusun untuk menyelesaikan problem-problem yang selama ini ada di kawasan Jakarta. Jadi kita lihat ada persoalan tanah, misalnya kita lihat kasus kampung akwarium, kasus bukit duri, kasus sekarang juga kasus di kampung bayam, Kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Daerah dipastikan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan seperti tanah itu. Karena banyak di Jakarta ini irisan antara kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah daerah. Nah dengan adanya undang-undang yang spesifik, maka harapannya problem-problem seperti bisa selesai. Jadi menurut saya yang penting itu bukan soal siapanya yang ditugaskan atau ditunjuk atau dipilih saja, tapi bagaimana RUU ini menyelesaikan persoalan-persoalan di Jakarta. Dan Jakarta ini bukan hanya pusat kegiatan perekonomian, ini juga pusat kegiatan kebudayaan. Saya mengharapkan juga dari RUU ini ada pengaturan endowment, dana abadi untuk kegiatan kebudayaan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!